Halo penonton, saya akan mereview film Backhead, dalam film terbarunya Sutradara Alberto Corredor. Backhead seakan-akan mengajak penonton untuk mengikuti perjalanan misterius di Berlin bersama karakter utama, Iris Lard, yang diperankan oleh Freya Allan. Kisah film Backhead dimulai setelah kematian ayah Iris, yang meninggalkan warisan berupa sebuah pap tua di Berlin. Iris, dalam upaya untuk mengungkap hubungan jauhnya dengan sang ayah, melakukan perjalanan untuk mengklaim warisannya. Namun, keputusannya untuk menandatangani akta kuno yang aneh, membawa Iris ke dunia mistis, di mana dia nggak hanya mewarisi pap terbengkalai, tetapi juga mewarisi entitas supernatural bernama Backhead. Backhead adalah sang penunggu ruang bawah tanah, yang mempunyai kemampuan berubah bentuk menjadi orang yang sudah meninggal. Dan Backhead bisa memberikan peluang kepada pemilik pap, untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal selama 2 menit, dengan membayar harga yang sudah ditentukan. Dengan visual unik yang dihadirkan oleh Alberto Corredor, dan sinematografi yang konsisten. Film ini telah memperkuat daya tarik dan berhasil membangun ketegangannya dengan baik, sehingga menciptakan atmosfer horor yang pas. Penggunaan efek dan latar suara juga sukses memberikan intensitas, terutama ketika sosok Backhead tampil di layar. Namun, kekuatan visual film ini terkendala oleh narasi yang terkesan kaku dan klise. Dan beberapa elemen plot terasa dengan mudah di prediksi penonton. Tentunya hal ini bisa menghilangkan momen kejutan yang diharapkan dalam film horor. Pendalaman karakter juga kurang, sehingga penonton sulit terhubung secara emosional dengan perjuangan Iris dan karakter-karakter lainnya. Meskipun terjebak dalam hal-hal klise, film ini berhasil menciptakan suasananya sendiri. Meskipun nggak menciptakan terobosan baru dalam genre horor, tapi masih berhasil menciptakan ketegangan yang lumayan menakutkan. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, bagaimana menurut Anda? Secara keseluruhan. Dengan kelebihan visualnya dan akting yang solid, meski nggak memberikan inovasi fresh, film ini masih bisa mengejutkan dengan efek jumpscare-nya. Dan untuk skor film Backhead, saya memberikan skor 6 per 10. Sekali lagi, terima kasih telah menonton review ini. Sebelum video saya akhiri, alangkah baiknya di-subscribe terlebih dahulu, biar saya tambah semangat bikin review singkat ke depannya. And see you next video, bye-bye.